Oke, halo guys, balik lagi bersama Toast Lover Channel lagi Di edisi kali ini, gue akan coba untuk Sebenernya gue mau sharing guys Gue mau sharing, ini sebenernya Nggak berhubungan sama day case, motor dan juga mobil ya guys Cuma gue pengen sharing alat yang sering gue pakai untuk bahan konten gue Yaitu dengan handphone gue Nah, sayangnya adalah handphone yang telah menemani gue Untuk konten dan yang seperti teman-teman lihat channel-channel gue sebelumnya Ini rusak guys Rusaknya apa? Karena kenapa? Ya itu nanti kita lihat detailnya Ini bener-bener gue kecewa juga sih sama brand yang satu ini Dengan harga yang mungkin gadget atau handphone yang mahal harganya Ini kualitasnya juga buruk ya guys Detailnya seperti apa? Teman-teman penasaran? Check this out Jadi gue akan sharing aja guys ke teman-teman semua Ini gadget gue ya Ini adalah Samsung Galaxy Note 20 Ultra ya Ini gue beli sekitar Nah, ini dia penyakitnya udah teman-teman bisa lihat ya Ini sekitar gue beli 2021 Oktober dan itu nggak Nggak sampai 2 tahun Banyak cacatnya guys Ini teman-teman bisa lihat Tampilannya udah seperti ini parah Ini gue zoom dulu Mungkin teman-teman bisa lihat ya Ini gue zoom ke teman-teman Jadi teman-teman bisa lihat Oke Semoga cukup jelas ya Oke Seperti ini Ya, ini ada casingnya Jadi Ini udah gue pake hampir 2 tahun Dan Ternyata LCD-nya dia jelek banget guys Ya Ini LCD-nya jelek banget Pertama-tama muncul Melayar segaris itu Ya, disini Ya Tetapi Lama-kelamaan gue kira hanya satu garis Ini lama-lama banyak banget guys Ya Jadi Jadi banyak banget Partikel-partikel yang muncul Dan juga disini ada Kalau teman-teman bisa lihat Ada semacam untuk Tompel-tompelnya ya Aduh, ini nggak banget ya Ampun guys Sebenernya kalau gue akuin ini Handphone Sangat baik ya Sangat baik dari sisi kamera Dari sisi kualitas Bahan Cuma Gue nggak tau kenapa ini Ringkih banget ya Untuk LCD-nya dia ini Ringkih banget Ini gue buka dulu casingnya Ya Jadi seperti ini teman-teman Ya Ini bener-bener Gadget yang Cukup mahal Waktu itu gue beli sekitar 15 juta Di tahun 2021 Dan ini Udah seperti ini Ini biasa yang Alat yang menemani gue Baik itu Montain ya Baik itu Ngebuat channel Ini alatnya Tapi Ya Seperti ini Ya jadi Agak kehambat nih gue Dalam berkarya Ya guys Ini gue Cek Karena memang Sebelum-sebelumnya Nggak tau karena LCD-nya ini Ringkih banget Dan Kemarin juga udah Ke Samsung ya Ke Samsung Store Dan ternyata Katanya juga ada Pengembungan guys Pengembungan di Baterainya Ini Dan Ini nggak bisa Ah ini nggak bisa ditutup rapat Ini ya Ini nggak bisa ditutup rapat Tuh teman-teman bisa lihat ya Ini nggak bisa ditutup rapat Dia Jadi kebuka Kayak gitu aja tuh Ya Ini gue Speechless Gue nggak tau lagi Ya Dan Seperti ini Katanya ada Memang penyakitnya Samsung itu Di layarnya Seperti ini ya Jadi ada layar Warna Merah Warna Pink juga Itu guys Ada kuning Apa Ini bener-bener Nggak Nggak Apa namanya Nggak worth it banget Kalau menurut gue Baru dipakai Dua tahun kurang Ya Baru dipakai Dua tahun kurang Ini seperti ini guys Ya Baru dipakai Dua tahun kurang Ini Seperti ini Tuh ini Samsung Gimana Samsung ya Aduh Ini bener-bener Gue kecewa banget Dan Gue sih Ya nggak Kedepannya sih Beli handphone Mahal-mahal Nggak juga ya Dari Samsung ya Ini Ini kata Mbak-mbaknya Waktu itu Pernah Gue tanya juga Karena Katanya Akibat dari Garis-garis Seperti ini ya Karena memang Kena benturan Gue nggak kena benturan kok Gue pemakaian normal guys Ya Gue pemakaian normal Dan ini Nggak Gue Bentur-benturin sama sekali Ya Jadi Karena memang jelek aja Gue akuin memang jelek aja Untuk Dan gue baca di Review-reviewnya Di Youtube juga ya Ini Aduh Ampun deh Tuh Ya Bener-bener Nah gue juga Kemarin juga udah ngecek lagi Ke Samsung Service Center-nya ya Dan Udah dicek Dia Ya sebenernya sih Ekspektasinya Lebih Lebih murah sih Dibanding yang gue harap Gue Tau ya Karena Kalo gue liat di Google itu Ngebrowsing Itu sekitar harganya itu Untuk LCD-nya itu Sekitar 4 juta Ternyata udah gue cek ya Gue cek di Dua tempat yang berbeda Jadi Temen-temen Kalo misalkan memang Memiliki kendala yang sama juga Ini kalo untuk Service yang Note 20 Ultra Yang cuma LCD-nya aja Ya Apa namanya LCD-nya aja Tanpa Batere Oh plus batere Maksudnya Ini 2,7 Ya 2.722.000 Nah Kalo misalkan LCD-nya Satu set Jadi Apa namanya Diganti semua nih Bodi segala macemnya Ini sekitar 3,5 Ya 3.500.000 Ini kalo gak salah Di Service center Yang di Giant guys Yang di Giant Ya Dapetnya segini Ya 3.500.000 Total nih Untuk ganti keseluruhan nih Jadi Ganti bodi Ya Ini ganti bodi Ganti baterai LCD-nya Satu set Itu udah 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 di cover Dengan 3.500.000 Guys Ya Ini handphone Satu loh Ya Kalo cuma LCD aja Plus baterai 2,7 Aduh Ampun deh guys Guys ya Ini Ini yang di Jain Bekasi Nah kalo yang di Sumarecon Sumarecon Bekasi Ini total ganti LCD Batere Ya Sama lem Sama jasa service Itu 3.600.000 Lebih mahal 100.000 Di Sumarecon Bekasi Tapi stoknya lagi kosong Memang Ya Kalo cuma ganti layar aja Tanpa baterai Tanpa list samping Itu 7 hari kerja 2.600.000 Pusing gue Ya Bener-bener pusing Layarnya juga Gue Pengen Coba Apa namanya Abain aja Gak bisa Karena Sayang ya Handphone segini mahal Ada banyak Apa namanya Garis-garis gini Dan liatnya juga Gak betah guys Ya Ngeliatnya juga Gak betah Gak enak banget Liat guys Ya Jadi seperti ini guys Ya Tuh Jadi Sampai ngebuka-buka gitu Tuh Tuh Ya Temen-temen bisa liat tuh Sampai bener-bener ngebuka Seperti itu Ya Udah Ampun deh Ampun deh guys Ya Jadi Kedepannya Gue gak akan beli produk Samsung lagi Ya Yang di atas 10 juta Ya Udah gak worth it banget Karena Ringkih banget Ringkih Dan gak enak banget Dalam pemakaian yang lama itu Gak cocok guys Kalau menurut gue Ya Bener-bener ada aja ya Di LCD atau apa ya Kalau yang Samsung Seri di bawah 7 juta Ya Itu Awet guys Ya Gue gak tau Apakah Karena pemakaian Pemakaian gue juga Normal-normal aja ya Gak ada yang Kebentur atau apa Gak ada masalah guys Ya Jadi begini Ya Tampilannya Dan Aduh Rusak deh Ini Ya Udah gak betah Lihatnya guys Oke Demikian dulu Review Sekiras dari gue ya Mengenai Handphone ini Handphone yang sering gue bawa Untuk konten Ngedit Segala macem Karena memang Lagi rusak ya Kita tunggu aja Seperti apa guys Katanya barangnya 2 minggu Dari 2 minggu kesana lagi Mudah-mudahan gue cepet selesai Dengan Masalah yang ini Oke See you on the next video Ya Sampai jumpa di video gue berikutnya Bye-bye Bye-bye